Petugas Satpol PP Sawa Besar menggelar razia penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS di sekitar Masjid Istiqlal, Jakarta. Razia ini pun sempat diwarnai pelawanan seorang pria yang mendolak saat akan diangkut. Awalnya pria ini nampak pastra saat diamankan petugas Satpol PP Kejamatan Sawa Besar, Jakarta Pusat dari halaman dalam Masjid Istiqlal. Namun emosinya tiba-tiba meledak saat hendak dimasukkan ke dalam mobil patroli. Ia pun meronta dan meminta petugas untuk melepaskannya. Petugas tak menghiraukan permintanya, ia pun tetap dijebloskan ke dalam mobil tersebut. Di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan pria tua lainnya yang tidak memiliki kartu identitas diri. Kita memang ada kegiatan rutin, robot tertib, di antaranya yang kita sisir adalah PMKS. PKL dan kakak Pak Kiliar. Dan hari ini kita menyisir ada sekitar Istiqlal dan kita dapati ada dua orang terlantar yang tidak memiliki KTP DKI identitas, kita amankan. Kedua pria penyandang masalah kesejahteraan sosial ini kemudian dibawa ke panti sosial Kedoya untuk mengikuti pembinaan dan keterampilan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya Ainews melaporkan.